Terima kasih masih di Kompas, malam bersama saya Mario Sarong. Keluarga Pegi tak puas dengan penetapan tersangka Pegi oleh penyidik Polda Jabar. Keluarga menilai ada kejanggalan di penetapan tersangka Pegi. Kuasa hukum tersangka Pegi Setiawan alias Perong berencana mengajukan pra-peradilan. Kuasa hukum menilai penangkapan Pegi memiliki banyak kejanggalan. Keluarga berencana mengajukan pra-peradilan demi mendapatkan keadilan bagi Pegi sekeluarga. Menurut keluarga Pegi, bukanlah pria yang tinggal di desa Banjarwagunan seperti yang disangkakan oleh Polda Jawa Barat. Sebenarnya sih maunya kita sih jangan sampai salah tangkap yang dilakukan pada episode pertama. Katakan episode ini harusnya kembali lagi kalau memang mau tidak usah mengikuti alurnya pada proses sebelum 8 tahun yang lalu. Karena terjadi salah tangkap. Ya dienolkan lagi lah gitu, dienolkan lagi. Pengacara keluarga Almarhum Vina menilai Polda Jawa Barat tidak kooperatif dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam. Tidak hanya itu, penghilangan dua DPO, Andi dan Dani, juga jadi. Pertanyaan. Usai rilis kasus pembunuhan Vina dan Eki, dua orang tersangka yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang DPO, Dani dan Andi, statusnya digugurkan oleh pihak kepolisian. Polisi menyebut, keterangan tersangka terkait tiga DPO kerap berubah-ubah. Dari hasil pendalaman kasus, polisi menyebut, tersangka bernama Andi dan Dani hanyalah karangan dari tersangka yang telah ditangkap. Tersangka semua bukan 11 tapi 9, sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan loit mendalam, ternyata dua nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal-asal. Penghilangan dua DPO ini kemudian dipertanyakan oleh kuasa hukum keluarga Almarhum Vina. Tadi ada statement dua DPO dihilangkan. Lalu siapa? Apakah ia di dalam BAP itu kan sudah jelas peranan masing-masing dari dua orang itu juga. Kenapa harus dihilangkan? Begitu. Ini yang harus tanggung jawab siapa? Siapa yang harus bertanggung jawab? Berarti Pak Jokowi harus turun ini, Bapak Presiden harus turun ini, gak bisa ini perkara harus dihilangkan begitu aja. Kami gak mau, karena kami tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari Polda Jabar. Polda Jawa Barat merilis tersangka baru Peggy Setiawan alias Perong dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ia diduga sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Tim Liputan Kompas TV Saat ini polisi telah menetapkan Peggy Setiawan alias Perong sebagai pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Membahas soal perjalanan kasus ini telah bergabung bersama kita, mantan Kapolda Jawa Barat tahun 2016-2017, Irjen Paul Purnawirawan Anton Carlian. Selamat malam Jendral, terima kasih sudah bergabung dengan Kompas TV Jendral, terima kasih sudah bergabung. Jendral kalau kita melihat kasus ini dari 2016 hingga 2017, ada dua Kapolda yang menangani Anda dan juga Pak Bambang Waskito, Anda pada tahun 2016 di Desember. Pak kalau kita melihat ini ada dua DPO yang digugurkan, dihapuskan oleh polisi. Ini update terakhir. Kalau tanggapan Anda sendiri seperti apa? Menurut saya mencermati dihilangkannya DPO ini, kita tetap menjunjung tinggi ajas peraduga tak bersalah. Di sini ada keraguan atau perbedaan pandangan dari alat-alat bukti yang dikumpulkan oleh Polri. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, untuk menentukan status tersangka itu kan minima ada dua alat bukti yang sah. Nah di sini ketika dikonfrontir antara saksi yang satu dengan saksi yang lain, dikonfrontir dengan alat bukti, disatukan fakta-faktanya belum mengarah pada satu nama yang signifikan. Sehingga di sini dengan di sementara ini DPO ini mungkin dihilangkan, tidak berarti bahwa tidak akan bertambah. Karena ini pun juga nanti dari hasil pemeriksaan dan pengembangan, apalagi sekarang sudah ada penangkapan baru yaitu saudara PS. Apabila nanti disidangkan dan dijadikan berkas, tentu saja ini akan ada pengembangan-pengembangan baru. Dan di sini pun juga pasti akan melibatkan yang sudah menjadi terpidana-terpidana yang terdahulu. Oke Jendral, tapi kalau kita melihat di pengadilan sendiri sudah ingkrah bahwa ada tiga DPO. Bagaimana ini melihat ada perbedaan saat ini digugurkan dua DPO lain, tetapi sebenarnya kan di pengadilan sendiri sudah ada putusan tiga DPO. Ini tangkapan Anda bagaimana Jendral? Apakah memang itu betul ada satu keputusan? Toh, satu keputusan hukum pun juga apabila ditemukan nopung baru, bukti-bukti yang baru, apalagi ini menyangkut hak seseorang, menyangkut status seseorang, ya kita harus berani mengatakan. Tapi dengan digugurkannya atau sementara ini tidak dimasukkannya, bukan berarti nama-nama tersebut tidak ada, tetap akan diadakan penyelidikan lebih lanjut gitu kan. Karena DPO ini tidak harus ditetapkan oleh pengadilan gitu kan. Ini kan kewenangan daripada penyidik. Apakah DPO ini sudah diumumkan sebelumnya atau tidak, justru ini merupakan satu rehabilitasi bagi orang tersebut apabila memang yang menjadi DPO itu bukan sebenarnya. Atau mengandung kebohongan tidak sesuai dengan dua alat bukti yang ditemukan terbaru oleh Polri dan pihak penyidik. Oke, Jendral. Ini tahun 2016 Anda sempat memegang kasus ini. Dan pada akhirnya baru di tahun ini butuh waktu 8 tahun, Jendral, untuk mengurus kasus ini. Ini, Jendral, Saudara juga kita akan menghadirkan pernyataan dari Direktur Resorse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Komis Pol, Surawan. Kenapa kita sulit untuk menemukan ini? Bahwa tidak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa PST ini orangnya. Padahal mereka tinggal di satu lingkungan bahkan ada teman sekolah ataupun teman bermain. Jadi kenapa kesulitan kita selamanya seperti itu? Karena memang saksi yang berani menerangkan itu belum ada. Jendral, pada tahun 2016 Anda memegang kasus ini dan mungkin Anda bisa melihat di layar kaca ataupun di media foto Peggy yang tertangkap. Apakah betul, Jendral, seingatan Anda bahwa ini adalah Peggy yang saat itu menjadi daftar pencarian orang? Jendral, kebetulan saat itu kan kasusnya itu ditangani oleh Poresta Cirebon. Sehingga tidak dilaporkan atau belum dilaporkan kepada pihak PODA. Karena saat itu kita anggap belum ada kendala seperti sekarang ini. Nah justru LP-LP laporan-laporan yang tidak menjadi atensi, tidak menjadi kendala memang tidak harus dilaporkan kepada. Kecuali memang adanya kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala khusus. Dan apabila menyangkut DPO, sebetulnya itu merupakan PR bagi penyidik. Seperti ketika saya menjabat Kapolres, pertama kali yang saya tanyakan kepada Sersil yaitu satu tunggakan kasus, ada berapa tunggakan kasus daripada reskrim, dan kedua adalah DPO. Ada berapa DPO yang belum tertangkap? Nah kemudian kita jadikan sasaran selektif prioritas. Mengenai masalah wajah dan lain-lain, mohon maaf. Saat itu saya tidak meneliti lebih jauh. Apalagi wajah dari 8 tahun yang lalu dengan hari ini bisa saja berbeda. Tetapi untuk menentukan apakah benar itu tersangka atau tidak, kita bisa satukan fakta-fakta yang saling berkaitan. Nah seperti tadi ada Hidman daripada di reskrim. Belum ada satupun juga yang menyatakan pasti bahwa ada DPO lain. Ya General, tapi apakah memang sebenarnya pencarian 3 DPO ini selama 8 tahun juga menjadi kesulitan sebenarnya? Menjadi fokus sebenarnya. Apakah ini tidak mendapatkan atensi dari Polda atau bagaimana sebenarnya? Justru di sini karena para tersangka yang sekarang sudah menjadi terpidana itu sendiri, keterangan antara yang satu dengan yang lainnya itu seperti tadi, tidak sama. Ada yang mengatakan iya dan ada yang mengatakan tidak. Kemudian fakta-fakta lain alat bukti yang kita ketahui ada 5 alat bukti itu baik mungkin surat, mungkin alat bukti yang lain baik dari PISEM atau rekonstruksi PKP tidak menunjukkan orang-orang tersebut. Karena biasanya para tersangka itu kalau ditanya ini kurang kena atau kadang-kadang juga nama samaran. General, tetapi ketika diminta keterangan dari tersangka lainnya, ini sudah ada ciri-ciri yang digambarkan. Ini bagaimana bisa berbeda antara pada akhirnya sesuatu yang dibilang ini mengadang ada, tetapi sebenarnya sudah ada ciri-ciri yang digambarkan. Ini tangkapan ini bagaimana General? Daripada akhirnya bisa mengatakan bahwa ini mengadang ada pada sebetulnya sudah ada daftar, ada gambar DPO dari dua yang lainnya itu? Sesuai dengan berjalannya waktu, biasanya, ya maaf, saya pernah mengalami masalah Marsina. Saya membuka kasus Marsina ini 15 tahun setelah dari awal. Dan apa yang saya periksa, setelah diadakan pemeriksaan ulang, semua tersangka mengatakan tidak. Nah, ini pun juga ya, sebuah kelalean Polri dan juga DPO ini kurang jelas, sehingga dengan demikian ini tidak menjadi satu atensi khusus. Nah, justru disinilah Polri sendiri ada keraguan-keraguan di dalam menetapkan DPO ini. Sehingga belum jelas betul, mungkin saja seperti kami DPO. DPO ini kadang-kadang belum ada fotonya. Nah, ini sering sekali terjadi. Kalau hanya ciri-ciri saja, itu kan belum bisa dipastikan. Justru disini DPO ini harus betul-betul tahu persis identitasnya. General, terakhir dan singkat saja, saya tegaskan dari pernyataan Anda bahwa apakah betul, memang betul ada dugaan kelalaian dari pihak Polri sendiri dalam mengurus menangani kasus ini? Untuk masalah kelalaian ini sendiri, kita harus adakan gelar perkara khusus. Nah, juga kita harus libatkan Biro Wasidik dari Mabes Polri, termasuk nanti dari Propam itu sendiri. Karena kita pun juga jangan sampai mengajasmen. Dan apabila betul-betul ada kelalaian, ya berhak untuk ditindak. Karena kelalaian sekecil apapun juga akan menjadikan ya nama baik Citra Polri akan jatuh. Jadi disini kita harus betul-betul mengaudit kembali, mengaudit kembali tentang penyidikan ini sendiri. Bagaimana dulu penanganannya? Apakah sudah maksimal? Ataukah memang ada kelalaian? Nah, kita pun juga saat ini belum bisa menentukan apakah ada atau tidak. Mungkin ada, mungkin saja tidak. Mungkin ada atau mungkin tidak, kita tunggu perkembangan selanjutnya dari kepolisian. Terima kasih, Rijan Pol Purnari Wirawan, Anton Carlian, sudah bergabung bersama Kompas TV pada malam ini. Sehat selalu, Jenderal.